aku tuangin nah ini aku beli terasi terasi udang jadi harganya disini tuh 50 ente 50 ente tuh kalau dirupiahin tuh sekitar 25 ribu maka aku di sini terima kasih terima kasih bye 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 selamat menikmati nah ini aku beli terasi terasi udang dan disini harganya tuh 50 ente kalau dirupiahin tuh sekitar 25 ribu ya karena kurs hari ini tuh 505 tapi dikalikan 500 biar gampang gampang jumlahnya jadi disini tuh banyak banget ya barang-barang Indonesia Raya disini ada masako ada roiko disini juga ada ketumbar disini ada ketumbar ini kemiri lengkap dan di bawah itu ada santan ini santan Thailand punya nah ini ada sambal ada kara ada gula merah lengkap banget dan disini ada susu susu frisian flag susu kalengan ya dan disana produk-produk kayak kari-kari gitu produk-produk Taiwan Thailand jadi satu jadi disini produk Indonesia tuh lengkap banget guys nah aku juga mau beli ini ini super hot pot beef flavor instant noodle jadi ini mie mie daging sapi ini ada rasa-rasa pedasnya aku mau samyang yang dua kali spacey tapi disini gak ada adanya rasa cheese aku gak terlalu suka dan harganya tadi tuh 50NT ya guys 50NT tuh 25.000 ini harganya 25.000 dan harganya 25.000 dan harganya 25.000 selalu dan harganya 35.000 15.000 Wendy sekρά diri WORK apa ера Oke Oke guys ini aku udah nyampe rumah lagi jadi tadi aku di supermarket beli terasi terasi itu 50 NT 50 NT itu sekitaran 25 ribu kalau dikalikan kurs itu 500 ya tapi hari ini kurs itu melonjak dari 505 menjadi 508 sedangkan aku udah kirim sejak tanggal 2 kemarin dan aku juga beli super hot pot beef flavor instant noodle jadi ini mie daging sapi mie daging sapi super hot katanya tapi super hotnya ala Taiwan itu gak sepedas super hotnya ala Indonesia dan caranya nanti menu makan siang aku makan ini yang pastinya aku tambahin cabai biar tambah hot banget jadi ceritanya itu aku disuruh sama akong untuk ngecek buku rekening beliau guys dan setelah aku cek aku pre nominalnya bener-bener fantastik banget yang mencapai 928 sekian sekitaran hampir 1 juta NT kalau dirupiahin itu hampir setengah M ya guys kurang sedikit udah setengah miliar jadi kake aku yang bener-bener banyak uang banget walaupun beliau gak kerja tapi uangnya itu tiap bulan mengalir dari tanah yang disewakan dari sawah yang disewakan juga dari rumah ada 2 rumah yang disewakan jadi tiap bulannya itu dapat invest ya dapat income dari mereka-mereka yang menyewa lahan-lahannya KKM dan sekarang aku mau langsung masak karena ini udah jam 11 lebih hampir setengah 12 aku udah selesai masak buat majikan dan sekarang diran masak buat aku sendiri guys selamat menikmati selamat menikmati dan ini aku panasin minyak karena cabainya mau aku tumis dulu biar rasanya itu gak hambar aku tuh kebiasaan kalau masak mie tuh harus dikasih bumbu-bumbu seperti ini biar rasanya tuh lebih mantap dan ini ada bawang putih juga bawang putihnya udah irisan gini jadi masaknya lebih simpel dan disini aku tambahin ada bawang goreng yang udah dicampur sama minyak aku tambahin soalnya gak ada bawang merah yang masih segeri tuh aku hidupin aku hidupin ngisap biar gak bau dan mie nya ini ya super hot pot beef flavor insta noodle jadi ini rasanya tuh kayak new rumian mie daging sapi yang beli-beli di abang-abang pikir jauhan itu tapi rasanya lebih enak yang beli ya guys karena ini mie instan dan sebelumnya aku juga pernah makan rasanya lumayan enak jadi aku penasaran lagi mau makan lagi nah dan di dalamnya itu ada bumbu ini ini tuh dalamnya ada daging sapi nah ada dalamnya itu jadi di bumbu ini dalamnya ada daging sapi kayak ada kuah-kuah rasa gitu disini ada ini ini yang bikin pedas dan ada sapi lagi ini bumbu kayak micin gitu so dalamnya ada tiga tiga macem dan dalam mie nya seperti ini ini kalau dimakan mentah pun enak ya nah jadi aku lebih suka kalau bumbu-bumbunya itu dipisah ya enggak maksudnya enggak aku masak bareng jadi bumbunya itu bumbunya itu aku taruh di mangkok seperti ini cara masak orang itu beda-beda sesuai sama selera tapi kalau selera aku seperti ini nanti kalau mie nya udah mateng baru dituang ke mangkoknya gitu guys menurut aku lebih enak seperti ini tapi kalau menurut kalian sesuai selera masing-masing aja seperti apa oke dan airnya udah mendidih aku masukin mie nya jadi mie nya dalamnya seperti ini ini aku masukin nah jadi mie nya udah mateng so aku tuangin dan kuahnya enggak aku semuain karena kebanyakan diaduk-aduk nah ini nemu daging sapi nya satu biasanya ada tiga masih nemu satu doang dua ini lihat gak guys ini daging sapi dagingnya yang gaji-gaji gitu masih nemu dua satunya sembunyi mungkin udah jadi menu makan siang aku hari ini hi guys nah ini hmm baunya tuh bener-bener harum banget ya ampun ini garbunya kecil banget males ngambil di depan lagi nonton tv jadi aku ini makanya sembunyi-sembunyi ntar kalau ketahuan lagi bisa diomelin satu tahun tujuh turunan kayak kayaknya gak terlalu suka sebenarnya gak apa-apa cuman jangan sering-sering gitu katanya ini masih hot sesuai dengan judulnya tadi ya sesuai dengan mereknya tadi super hot pot sesuai juga dengan cuaca hari ini di luar lagi panas jadi tadi pagi-pagi itu masih oh Allah kabar jadi pagi-pagi tadi itu masih mendung eh tiba-tiba sekarang setengah 12 lebih panasnya keluar so aku keluarin semua baju-baju di luar biar kena cahaya matahari biar gak bau apok soalnya kalau ditaruh di dalam itu bau apok guys oke langsung aja makan bismillahirrohmanirrohim Allahumma bariklan afima rojek tanawakina azabhanur amin yuk panas ini cabainya tadi aku tambahin buahnya ya guys aku iris-iris biar tambah hot super double hot panas dan ini daging sapinya biasanya aku dapet 3 daging sapinya tapi tadi cuma ada 2 2 biji satunya dikorupsi mungkin enak gak buat kalian yang pengen makan neuromian tapi gak bisa keluar gak sempat keluar ini rekomendasi banget ya beli mie ini 50 ente 25 ribu ya kalau di Indonesia beli 25 ribu tuh udah dapet some yang hot bakal spicy tuh ini lagi temui lagi mie daging sapi eh daging sapinya dapet 2 ah bibirku udah merah kepetesen tadi pas nge-print buku tabungan kakek ini karena sekian lamanya aku kerja disini ini baru pertama kali kakek nyuruh aku nge-print buku tabungan dan setelah liat nominnya wow fantastik banget hampir setengah M guys itu tanpa bekerja ya kakek jadi setiap bulannya tuh dapet masukan dapet income dari nyewain tanah nyewain gadein sawah habis itu masih nyewain rumah juga rumah 2 jadi setiap bulannya dapet income dari orang lain ya guys gak perlu bekerja aku sih apa ya berharapnya juga masa tua itu seperti itu gak perlu bekerja keras tapi dapet income pemasukan tuh tiap bulannya tuh pen jadi sekarang mumpung masih muda mumpung masih bertenaga mumpung masih kuat bekerja keras lah biar nanti di hari tua bisa menikmati hasil kerja keras kita di waktu muda bener-bener enak banget nikmat banget inilah salah satu caraku menikmati hidup ya dengan makan enak apapun makan apapun yang kita pengen selagi kita punya uang why not kita tuh gak perlu pelit dengan diri sendiri ya karena kita kerja keras jadi apapun pengen makan apapun itu beli aja selagi kita punya uang karena apa ya makan apapun yang kita pengen itu adalah salah satu cara kita untuk menikmati hidup daging sapi nya biasanya aku beli dapet 3 ya ini cuman cari-cari gak ada cuman 2 doang ini yang saatnya kecil nemu lagi dulu awal-awal beli dapet 3 biji sekarang tinggal 2 biji menurun ini kalau di vlogin sampai habis durasinya terlalu panjang takutnya kalian besan so jadi aku akhiri vlog aku dari so jadi aku akhiri vlog aku sampai disini dulu thank you buat kalian udah mengklik video ini dan thank you buat kalian udah menonton video aku dari awal sampai akhir buat kalian udah subscribe thank you banget dan buat kalian belum subscribe channel aku bantu subscribe like comment dan share thank you and see you the next video bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku sekarang mau otw ke depan mau makan sama kakek mau makan berdua guys bye bye